Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang berbahagia pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai kesusastraan Melayu Rendah Melayu Rendah ini bertentangan dengan Melayu Klasik Melayu Rendah artinya Melayu, bahasa Melayu begitu ya Yang digunakan dalam percakapan sehari-hari Artinya, kalau Melayu Klasik Bahasa Melayu tersebut adalah bahasa Melayu tinggi Sesuai dengan kaedah bahasa Melayu Kalau bahasa Melayu rendah Artinya bahasa Melayu tinggi Bahasa gaul pada masa tersebut ya Jadi bahasa sehari-hari Bahasa pasar Bahasa yang tidak sesuai kaedah Melayu tinggi Nah, sehingga pada masa tersebut Dikenal dengan kesusastraan Melayu rendah Nah, asal-puhasal Karya Melayu rendah ini Awalnya, sejak abad 16 Orang-orang Hokkien Sebagai golongan Tionghoa Bermigrasi ke Indonesia Jumlah orang Tionghoa Mengalami peningkatan yang berlipat Pada tahun 1860 hingga 1900-an Nah, sastra Melayu rendah ini Disebut juga Sastra Melayu Tionghoa Sastra Melayu Cina Sastra Melayu Pasar Atau Melayu Timurasa Sejak abad 19 Hingga tahun 1960-an Nah, disini Memiliki peran penting Dalam sejarah literasi Indonesia Bagaimanapun Meskipun berbahasa Melayu rendah Sastra ini Sangat menjamur Begitu ya Sehingga dikatakan Sebagai puncaknya Literasi Masyarakat Tribumi Indonesia Nah, pada tahun 1880 Masih terkembang bentuk-bentuk syair Dalam bahasa Melayu rendah Yang berisi rekaman Kistiwa penting sejaman Atau ungkapan perasaan pengarangnya Dalam hal asmara Itu salah satunya ya Kemudian pada tahun 1920 Sastra Melayu rendah ini Sangat menjamur Sastra Melayu rendah Digunakan untuk menyebutkan Karya sastra dalam bahasa Melayu Yang ditulis oleh peranakan Sionghoa satunya Mereka adalah masyarakat yang mengalami Keterputusan budaya Dan belum ada adaptasi budaya Dan bahasa yang memadai Nah, jadi Bahasa yang mereka gunakan Bahasa Melayu sehari-hari Nah, berdasarkan sejarah asal-usulnya Terdapat 4 golongan Sionghoa Yang menggunakan bahasa Sina Yaitu Hokian Tiochil Hokan Dan Kator Nah, mereka semua berasal dari Sina Selatan Nah, golongan Tionghoa yang paling lama Bermigrasi ke Indonesia adalah Orang-orang Hokian Yaitu abad ke-16 Adaptasi budaya mereka terhadap Indonesia Paling kuat ya disini Nah, apa yang menyebabkan Munculnya sastra Melayu rendah ini Ya Sebab utama munculnya Sastra Melayu rendah Tionghoa Adalah kebutuhan Budaya kaum peranakan Yaitu kaum Hokian Yang rata-rata kelas pedagang Dan pengusaha itu Suatu kelas sosial Yang dekat dengan keperluan pendidikan Dan bacaan Karena mereka tidak menguasai bahasa Cina lagi Mereka hanya menguasai bahasa daerah tempat Yaitu bahasa Belanda Atau bahasa Melayu rendah Maka pilihan untuk berkegiatan dalam budaya mereka Dilakukanlah bahasa-bahasa tersebut Sehingga dalam karya-karya sehari-hari Lebih banyak menggunakan bahasa Melayu rendah Nah sastra golongan Tionghoa di Indonesia Yang menggunakan bahasa Melayu rendah itu muncul di Jawa Dari lingkungan kaum Hokian Karena orang-orang Hokian adalah golongan Tionghoa yang paling lama menetap di tanah air kita Sebagian besar orang-orang Tionghoa di Jawa tinggal di kota-kota besar Dan orang-orang Hokian di Jawa kebanyakan pedagang sejak abad 19 Sehingga mereka merupakan golongan borjuis Yang memiliki cukup modal untuk mengembangkan pendidikan Nah ada beberapa peristiwa penting pada masa Melayu rendah ini Pada tahun 1858 Muncul kreks Melayu rendah yang bernama Surat Kabar Batrawis Nah ini terbit dari setiap hari Sabtu Mingguan Lalu pada 1920 Istilah yang dipakai yaitu Melayu Tionghoa atau Melayu Cina Lalu pada 1922 Karya sastra Melayu rendah mulai ditulis oleh orang-orang Belanda dan Indonesia Nah setelah kemerdekaan bahasa Melayu rendah tidak digunakan lagi Baru Punah juga ya Pada akhirnya Punah Karakteristik sastra Melayu rendah Yang pertama menuturkan nilai-nilai yang dianud masyarakat Tionghoa Seperti hubungan kekeluargaan Atau interaksi Dengan kalangan etnis lain Kemudian menggunakan bahasa Melayu pasar atau rendah tadi ya Yaitu bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi sehari-hari di Hindia Kesusatran Melayu rendah ini dibagi dalam lima bagian Yang pertama masa perintisan Yang kedua masa kebangkitan Yang ketiga masa pengembangan Yang keempat masa kemasan Dan yang kelima masa suruh Masa perintisan ini berawal dari regulasi PES oleh pemerintah Belanda Pada tahun 1856 Yang berisi pencabutan sensor PES Dan dibukanya kesempatan penerbitan swasta Nah masa perintisan ini diperkirakan 1875 sampai 1895 Jadi merintis juga 20 tahun gitu ya Nah karya-karya yang mula-mula terbit merupakan penceritaan kembali cerita Cina klasik Saduran cerita barat atau sair peristiwa sejaman Para penulisnya terdiri atas orang-orang Belanda Cina dan di bumi Misalnya ada cerita orang pemalas Karya Muhammad Huset Nah ini penulisnya Indonesia berarti ya Lalu ada tampalan sair mengimpi dan sair burung Nah ini berarti karya orang luar ya Karya Ide Kui Jo Nah cerita Cina yang diceritakan kembali antara lain adalah Sampok Kemudian Sempok Engkai Nah ini adalah karya terjemahan Ada juga yang tak kenal Dari Ponjes Yaitu lawa-lawa merah ya Ini adalah terjemahan dari Winder Senyo Masa kebangkitan diperkirakan 1896 sampai 1911 Nah sejak tahun 1895 Sasra Mayur Nga menghasilkan karya sasra yang asli Yaitu bahan cerita, tempat cerita atau tempat kejadian yang ikut Dan nama penulisnya itu yang ada di Indonesia Nah karya sasra tersebut berbentuk novel Tetapi ada juga jenis karya sasra masa retisan yang lain Salah satunya pada masa ini Ada judul Ma Da Sima 1896 Karya O.S. Seijiang Kemudian Nyai Pahina Dan Nyonya Hongkong Nyo 1900 karya Halkomor Dan Nyai Esa Karya Evinger Kemudian Nyai Rosina Karya FDL Pangumana Nah jadi nyai-nyai ini memang Asli gitu Nama-nama tersebut ada Dan mereka sebagai nyai-nyai dari para pemerintah Belanda Nah seorang penulis pribumi yang berjiwa nasionalis Ini ada Tirto Adi Sujo Menulis juga Nyai Ratna 1909 ya Dan membeli bini orang 1909 juga Nah pada masa pengembangan Diperkirakan 1912 sampai 1924 Masa pengembangan ini menghasilkan banyak karya sastra Terutama dari penulis jenis peranakan Yang mendominasi jenis sastra ini Sedangkan penulis Belanda mulai lenyap ya Dan beberapa penulis pribumi masih bertahan Nah karya-karya masa pengembangan ini Ini antara lain yaitu Konju Mayuwo Nah dan Nona Kampu Karya Kucu Khoi Nah disini ada juga Pengembangan darah Pengembangan darah Dan dua Nona Muda Tahun 1912 Keduanya ini karya Kuku Hoi Kuku Hoi Kuku Hoi Nah ini cara membungkacanya Boleh ada yang melihat lagi ya Bahasa Cina tradisional mungkin ya Atau Ya bahasa Cina tradisional Tionghoa Ini yang berlatar belakang di daratan Cina ya Kuku Hoi Kemudian ada pengarah produksi sampai tahun 1950an Yang menulis antara lain Sifu Jio Nah ini Sifu Jio ini Pada tahun 1911 Kemudian ada lagi Tijoujo Tijoujo ini Pada tahun 1922 Nah masa keemasan Karya Sasra Melayu Rendah itu Dimulai 1925 Hingga 1942 Nah penerbitan masa ini Menggunakan banyak nama romantik Seperti Muktika Panorama Padang Bulan Seri Kekasih Atau Penghidupan Taman Cerita Roman Menulis pada masa ini Bersifat didaktis ya Jadi ceritanya itu Menggarap cerita bersifat didaktis Terutama mengenai masyarakat Cina peranakan Namun beberapa juga ada yang Menggarap masalah masyarakat peribun Karya Satra Masa Keemasan Antara lain adalah Karya Junio Fu Nah ini Harta yang terpendam Tahun 1528 Kemudian Gersia Tuan Tanah Tanggerang Tahun 1928 Dan Nona Basarat Tahun 1930 Ada lagi Disini adalah Karya Ku Keng Leng Su Keng Leng Tahun 1918 Dan bertobat Tahun 1931 Dan masih banyak lagi Nah ini yang disebut dengan bersifat didaksis Nah terakhir itu masa surut Yaitu setelah Perang Dunia II Disini tidak ada lagi Penggolongan masyarakat pribumi Belanda dan Timur Asis Termasuk Cina Kuala Napan Semua golongan melebur Menjadi masyarakat Indonesia Dengan bahasa persatuan Bahasa Indonesia Dengan pelukuran ini lanyaplah Kesusahsaan layu rendah Nah setelah masa ini Para penulis Cina Pernahkan menggunakan bahasa Indonesia Buku dalam karya mereka Juga berbahasa Indonesia Salah satu penulis Cina Jalur Sasa ini yang terkenal adalah Siapa disini Kofinku Kofinku ini Pada dekade 1970-an Menulis Masih menulis Kemudian beberapa penulis Cina Peranakan juga masih ada Salah satunya adalah Margate dan Mirawai Nah ini Sama sekali Seperti orang Indonesia saja Tidak bisa dibedakan Bahwa Mirate dan Margate Dan Mirawai itu Adalah Orang Cina Peranakan Tapi Tidak sama saja Seperti penulis Indonesia Nah Kalau dilihat dari contoh karya Tadi adalah Penulis Nyahida Sima Yang Nyahida Sima ini Ditulis oleh G. Francis Nah disini Nyahida Sima Berasal dari Kampung Kuditpan Ini ceritanya ya Yang ini Seorang Inggris Dari Edward William Nah dari hubungan mereka Lagi seorang anak Namanya Nensi Nah Samiun Ingin menguasai Harta Dasima Dan ingin menjadikannya Istri kedua Pada akhir cerita Dasima dibunuh Samiun Alasan yang pertama Untuk merayu Dasima Adalah Agar ia Beragama Islam kembali Untuk Mengisahkan Dasima Dan Edward William ini Ia menyewa Haji Salihun Untuk membunuh Dasima Samiun Menyewa Si Puasa Nah ini Nyahida Sima Versi Yang ditulis oleh G. Francis Nah Nyahida Sima Yang ditulis oleh G. Francis ini Salah seorang Keluarga Inggris Yang banyak berperan Dalam pemerintah Kolonial Belanda Ceritanya Dikisahkan Pada tahun 1813 Seperti Konvensional Lainnya Tidak ada Perbedaan Antara karya sastra Dengan kehidupan seharian Hubungan Antara Edward Janda Sima Seperti Penjajah Dan Tanah Jajahan Hal ini Diketahui oleh Perbedaan harga diri Yang sangat besar Antara Bangsa Eropa Dan yang Prilumi Di antaranya Seolah-olah Haram Untuk Menikah resmi Jadi Perempuan Indonesia Ini Atau Perempuan Prilumi Ini Hanya digantikan Sebagai Nyanyi Dunik Ya Semacamnya Disimpangan Nah Kita lihat Sastrawan Dan karyanya Yang lain Yang terkenal Yaitu Karya dari Lai Kim Kok Nah ini Lahir di Bu Tejo Sekarang Bubur Ini adalah Sebagai Perintis Melayu Tiohwan Salah satu Karyanya Adalah Sya'in Atau Dari Disini Dia Juga Lai Kim Hock Menulis Buku Kata Melayu Batau Nah Kemudian Ada lagi Karya terkenal Lainnya Yang tadi Disebutkan Di awal Yang mula-mula Lahir Yaitu Lawa-Lawah Merah Karya Sastra Melayu Rendah Tertua Oleh Pongjes Disini Adalah Karya Terjemahan Pongjes Itu adalah Pedagang Dari Perancis Nah Ada lagi Karya terkenal Yang tadi Disebutkan Adalah Nyai Dasima Ada versi G. Francis Nah Ada juga Versi Ini ya Versi G. Francis Ini tahun 1896 Nah Ada juga Versi Yang ditulis Oleh orang Indonesia Yaitu S.M. Ardan Yaitu Pada tahun 1965 Silahkan Anda cari Apa perbedaan Nyai Dasima Versi G. Francis Dengan Nyai Dasima Versi S.M. Ardan Ya Ini tentu saja Beda Kacamata Beda Pandangan Dan beda Ya Dan beda Posisi Jai Dasima Itu ya Nah Karya terkenal lainnya Adalah Bunga Ros Dari Sikembang Ini karya Kuitik Khoi Nah Ini Kuitik Khoi Ini memang Sangat terkenal Dengan Bunga Ros Dari Sikembang Ini roman Lalu ada lagi Cerita Siti Ainsa Dari Komor Tadi ya Binasa Lantaran Harta Dari Hau Sanye Nah Kemudian ada lagi Roman Nyai Sumira Oleh Ketihio Tijinbur Ya Ini Ada Gambarnya ya Cerita Nyai Sumira Nah Bagaimana dengan Lembaga Sastra Penerbitannya Nah Penerbitan Berbahasa Melayu Reda Dimulai pada Tahun 1858 Di Jakarta Yakni tadi Surat Kabar Batalif Yang terbit Setiap Sarita Surat Kabar Ini Menggunakan Muruk Latin Dan Arab Atau disebut Rumi Muruk Rumi Aksa Rumi Dan Jawi Meskipun Penerbitan Ini Bersifat Dagang Namun Memuat Penceritaan Kembali Kisah-kisah Yang diambil Dari Hikayat Seribu Satu Malam Hikayat-hikayat Melayu Nah Sasaran Surat Kabar Ini Terutama Adalah Para Priyai Rengkahan Dan Guru-guru Sekolah Di Jawa Penerbitan Pada Tahun 1860 Sampai 1879 Itu Bisa Dilihat Di Semarang Ada Selompre Melayu Di Surabaya Ada Bintang Timur Di Medan Ada Bintang Timur Di Surakarta Ada Ini apa Guru Martani Begitu Ada Di Depok Ada Biang Lala Di Jakarta Ada Matahari Di Bintang Barat Dan Tondano Ini Cahaya Siang 1868 Nah Semua Penerbitan Ini Juga Masih Dimodali Dan Diklora Oleh Orang Belanda Dan Juga Orang Inggris Nah Pada Masa Itu Menjamur Madalah Bulanan Atau Cerita Bulanan Inilah Yang Menyebabkan Masa Awal Literasi Tertinggi Masyarakat Tanah Air Cerita Bulanan Ini Di Surabaya Ada Keliletot Kemudian Ada Padang Rulan Di Paris Aceh Kemudian Ada Penghidupan Di Surabaya Ada Hiburan Di Surabaya Ada Rulan Purnomo Di Semarang Dan Ada Cerita Roman Di Surabaya Nah Anda Cari Lain-lain Lain-lain Masih Banyak Sebetulnya Di Bandung Juga Ada Cerita Penerbitan Cerita Melayu Pada Dasawarsa 1880-an Peranan Kaung Indo-Belanda Dalam Penerbitan Semakin Kuat Kemudian Pes Berbahasa Melayu Rendah Juga Banyak Dimodali Dan Dikerola Oleh Orang-orang Indo-Belanda Lalu Kaung Indo-Belanda Menguasai Bahasa Belanda Dan Bahasa Melayu Prasar Atau Melayu Rendah Ini Lebih Memilih Bergerak Dalam Pes Berbahasa Melayu Lalu Mulai Menerjemahkan Atau Menyadu Roman-Roman Dalam Karya Sastra Eropa Dalam Bahasa Melayu Rendah Dan Pada Tahun 1875 Setelah Diterjemahkan Roman Eropa Dalam Bahasa Melayu Rendah Seperti Lawa-lawan Merah Atau Opon Jis Dan Wartawan Indo F. Wart Juga Hikayat Robinson Close Barangan Daniel Depu Oleh Opon Jowel Nah ini Karangan Karangan Terjemahan Ini adalah Ringkasan Penerbitan Naslam Melayu Bagaimana Dengan Karya Yang Difilmkan Nah Tentu Saja Yang Difilmkan Ini Karya Saksat Terkenal Pada Masa Itu Salah Satu Karya Novel Melayu Yang Difilmkan Karya Nyaida Sima Tadi Karya Zee Prenter Pada Tahun 1899 Difilmkannya Pada Tahun 1929 Masih Dalam Versi Film Disu Yang Disutradarai Oleh Ritek Sui Dan Pada Tahun 1932 Disutradari Oleh Bakhtiar Eveli Anda Juga Boleh Menonton Eda Sima Di Youtube Ada Nah Karya Satra Drama Karya Satra Drama Ini Adalah Drama Yang Memang Hidup Sejak Jaman Melayu Rombongan Drama Yang Terkenal Kada Maksam Layu Rendah Ini Adalah Komedi Stambul Komedi Stambul Ini Didirikan Oleh August Mahli Yap Bu Sai Dan Gasim Kemudian Komedi Ini Pecah Menjadi Komedi Opera Stambul Opera Permata Stambul Kemudian Wilhelmina Dan Sinat Bintang Hindia Jadi Beberapa Opera Kemudian Ada Drama Berjudul Lelakon Raden Bay Suryo Retno Lelakon Drama Ini Ditulis Berikut Suryo Sandiwara Mistribut Oleh Enjoo Cheung Seng Kemudian Ada Lagi Drama Dari Kato Oleh Kui Teg Hoi Ada Penelitian Claudine Salmon Tentang Sastra Melayu Rendah Yaitu karya sasa Tionghoa menurut Taudin Salmon lebih kurang sekitar 3.005 karya dari 860 tulis Yang terdiri atas drama asli, sair asli, terjemahan karya penulis barat, terjemahan cerita Tionghoa, novel, dan cerita pendek asli Sebanyak 2.757 karya bisa diidentifikasi tengahannya, sementara 248 lainnya anun Nah itu ya, tadi dari karya-karya Melayu Rendah secara Baiklah, Anda silakan membaca rujukannya dari buku Jakob Sumarjo, Tusi Peseran Melayu Rendah Kemudian dari buku Nio Julen, Sasa Indonesia Tionghoa Kemudian dari tulisan Kwon Do dan Heri Marianto, karya sasa di luar penerbitan dari pusaka Nah ini juga sumber musik yang di luar Demikian para mahasiswa penjelasan mengenai sasra Melayu Rendah Ini memang sangat banyak, tapi lagi-lagi Anda harus membaca ya Membaca lagi dan membaca lagi Saya hanya menyampaikan secara ringkas saja Untuk awal, apa sih yang harus Anda baca mengenai sasra Melayu Rendah Terima kasih semuanya Semangat terus dalam belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh